Yang pertama ingat kalau misalnya zaman udah berubah Topik-topik kayak pernikahan, anak, uang Kalau zaman dulu kan kayak normal untuk dibicarakan, ditanyakan Cuma zaman sekarang enggak Ada aja yang ngerasa oke ditanyain seperti itu Tapi banyak yang jadi lebih baik Kola netizen yang tercinta Aurel Hermansa kembali dihujat oleh netizen yang budiman Menariknya kali ini Aurel tidak dihujat soal bentuk tubuhnya Tapi hujatan justru dilayangkan lantaran komentarnya Membelas sang ayah Anang Hermansa Seperti diketahui, Anang Hermansa terkejut saat mengetahui bahwa Gia Indrawari belum menikah di usia 26 tahun Bahkan ia mempertanyakan ketertarikan Gia Indrawari terhadap lawan jenis Netizen yang berbakti langsung flashback dengan pernikahan kedua Anang Hermansa dengan Asanti Kala itu Asanti menikah di usia 29 tahun dengan Anang Duda anak 2 Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya Kadang gue heran Apa sih faedahnya? Kita nanya orang Kapan nikah? Kapan nikah? Itu kan urusan pribadi mereka Ingat Menikah itu bukan perkara yang mudah Butuh mental yang kuat Kalau kita ingin menikah Kalau gue disuruh pilih antara pendidikan Kerja Atau menikah Gue lebih pilih pendidikan Sama kerja Kalau soal menikah Urusan belakangan lah Itu prinsip gue ya Jadi hati-hati saat kita berucap Jangan sampai bisa kita menyinggung Atau menyakiti perasaan orang lain Gue seumuran ama geya Gue juga belum nikah Belum nikah bukan karena Nggak laku Atau belum dilamar Atau gimana Bukan Di umur gue yang segini itu Gue belum menikah Karena Takut Yang pertama Yang kedua Gue belum siap Yang ketiga Menikah itu bukan cuma sekedar Kayak yaudah gue nikah Gue tinggal bareng sama lo Blah-blah-blah gitu Enggak Enggak semua orang itu Pemikirannya sesimpel itu Gitu Ketika kita udah memutuskan untuk menikah Berarti kita udah Pertama harus siap Membagi hidup kita Membagi diri kita Membagi waktu kita Untuk suami Untuk anak Gitu ya Itu yang pertama Mental juga harus siap Keuangan sudah pasti gitu ya Harus mapan Harus ini Blah-blah segala macem Nikah tuh bukan cuma sekedar Yuk nikah Yuk udah tinggal bareng Yuk gitu Enggak cuma sekedar itu doang Ya Tuh misalkan uangnya ada Tapi kalau mentalnya belum siap Gitu ya Diri gue nih Belum siap untuk menjadi istri Gue belum siap untuk menjadi seorang ibu Gue belum siap menjadi seorang istri yang baik Melayani suami Gue belum siap untuk membagi waktu gue Blah-blah segala macem Ya belum siap aja gitu Orang tuh gue aja nih Ya yang punya anak Yang sudah umur Di atas 25 gitu ya 24, 25, 23, 26 gitu Ya udah gak apa-apa gitu Siapkan aja mentalnya Siapkan aja dirinya Orang tua kita aja tuh slow gitu ya Gak apa-apa kok Tapi kadang orang tua-orang tua di luar sana Bisa juga kita gak kenal Kadang cuma sekedar tau aja Ngobrol-ngobrol tau-tau umur Nanya-nanya umur Terus kok belum nikah? Kok belum kawin? Kok belum ini? Blah-blah segala macem gitu Tidak ada salahnya untuk mempertanyakan Kok gak nikah? Blah-blah segala macem Tuh kayak bisa gak sih? Gak usah kayak Kamu tuh sudah umur segini? Kenapa? Kayak kenapa? Oh kok belum nikah? Oh gitu yaudah gak apa-apa Bagus kayaknya Asli gitu kan Terus kayak yang Kalo kita bilang Gak apa-apa tante lagi begini-gini Ntar jawabannya Kamu tuh harus nikah Kamu tuh udah segini Kan lagi rame nih Om Anang sama Ghea Terus Bunda Ashanti kan Kasih tanggapan Yang aku gak bisa stitch Yang intinya dia bilang Kalo kita jaman dulu kan Ditanyain seperti itu Gak apa-apa Tapi kalo Anang jaman sekarang kan Memang mungkin Merasa gak nyaman Atau gimana Kurang lebih kalimatnya Seperti itulah Yang dimana tiba-tiba Aku kepikiran Bener juga ya Kayak Kenapa generasiku Dan yang muda kebawah Somehow Aku merasa Kok kita ini Lebih sensitif Ini just a random Thought of mind ya Kan semua orang Mulai beropin di beda-beda kan Misalnya kalo orang tanya Kapan nikah Kapan punya anak Kapan anak kedua Misalnya itu kayak Stranger Orang yang gak deket Itu pasti annoying sekali ya Tapi kadang kalo misalnya Dari keluarga Dari temen Ya gimana ya Gak semua orang tuh Ngerti cara Bahasa-bahasa yang enak Apalagi untuk Orang tua Generasi di atas kita Gak bisa kita kontrol mereka Untuk berhenti Melakukan Menanyakan Menanyakan hal-hal Seperti itu Jadi kita yang muda-muda Ya Ya udah Kita spread awareness Supaya Generasi kita Dan yang kebawah Gak seperti itu Tapi misalnya Toh ada orang yang Masih keceplosan Generasi di atas kita Yang berlainan Seperti itu Gak usah terlalu Dimasukin hati lah Malah kita yang rugi sendiri Kepikiran Marah Sakit hati You make life Simple Dan Just be kind Buat para boomer Yang kepo Dengan kehidupan Anak muda Ini dia tutorial Buat kalian Memenuhi rasa kepo Tanpa belum benar Ataupun membuat orang lain Merasa gak nyaman Yang pertama Ingat Kalau misalnya Jaman lebih berubah Topik-topik Kayak pernikahan Anak Uang Kalau jaman dulu Kan normal Untuk dibicarakan Ditanyakan Cuma jaman sekarang Enggak Ada aja yang Ngerasa oke Ditanyakan seperti itu Tapi banyak yang Enggak Jadi lebih baik Pertanyaannya diubah Daripada langsung Menembak Kamu gajinya Baris gitu Kamu belum nikah Lebih baik Nanya gimana nih Keadaan kamu Akhir-akhir ini Kamu bahagia Enggak dengan Keadaan yang sekarang Kalau iya Kenapa Kalau enggak Kenapa Bagian mana Yang kamu puas Bagian mana Yang enggak Setelah itu Ya udah Kalian Lanjutin Pertanyaan Sesuai dengan Respon dari Si anak muda tersebut Kalau misalnya Dia tertutup Dia enggak Mau share Ya berarti Dia enggak nyaman Ditanya seperti itu Udah selesai Enggak usah Dilanjutin Tapi kalau misalnya Dijawab Iya aku lagi Enggak happy Nih Masalah kerjaan Atau Iya nih Aku lagi bingung Masalah hubungan Mau dilanjutin Atau enggak Nah dari respon ini Kan kelihatan Kalau misalnya Mereka oke Dengan pertanyaan Seperti itu Dan mau Ngobrol lebih lanjut Dan kalau Dia kayak gini Ya udah Sok Lanjutin Buat para boomer Yang bener peduli Tapi bingung Cara nanya Yang baik itu Gimana Saat ini Usia gue 33 tahun Dan pertanyaan Kapan nikah Kayak dia tadi itu Udah Sering banget Gue denger Dari mulut Saudara-saudara gue Tiap momen Lagi ada acara Kumpul keluarga Pasti Ada aja Itu orang-orang Yang nanya Dan yang nanya Itu ya Si itu-itu juga Kayak Tanya Kapan ini nikah Kapan ini nikah Ya paling Kau udah ditanya Kayak gitu Terus menerus Gue cuma jawab Doain aja Secepatnya Nah terus Biasanya nih Sama dia itu tuh Dikejar lagi Pertanyaannya itu Kayak Si A aja udah tuh Nikah kemarin Si B aja Anaknya udah satu Si C aja Anaknya udah tiga Tuh Ya kalau misalnya Udah dikejar Pertanyaan kayak gitu Paling gue tuh Cuma bisa Kayak Nyengir gitu Sambil ketawa Kayak Iya Doain aja Secepatnya Ya Gue emang Nyengir Kayak Gue ketawa Ditanya kayak gitu Tapi kan Mereka gak tau gitu loh Dalam hati gue gimana Dalam pikiran gue gimana Ya gue juga mau Gitu Menikah Kayak kalian cepat Usia 28 27 26 Ya tapi Ya gimana Saat ini jodohnya Mungkin belum ada Gitu loh Jadi ya doain aja Sampai-sampai nih ya Saking gue itu Udah males gitu loh Gue denger pertanyaan Kayak begitu Kemarin Saat lebaran Ada beberapa Orang tua Saudara gue Yang gak gue datengin Karena apa Karena gue males Mereka selalu bertanya Hal-hal Kayak begitu Saya dulu Mereka pengen Menikah itu Di umur 27 tahun Tapi kenyataannya Menikah di umur 24 tahun Misalnya gak Gak ada yang perlu Disisalisi dalam Sebuah pernikahan Dalam menemukan Pasaran itu Harus dengan Pererbatannya Banyak hal yang harus Kita ketahui Dari pasangan kita Di masa pacaran Ketika menikahkan Baru kebukaan Itu sesuatu Yang Wah Wah Akhirnya Terjadi penyesalan Penyesalan Di dalam masa Pertikahan Karena menemukan Pasaran itu Ibarat kita Kayak mencari jarum Di dalam tumpukan jerami Itu kan pekerjaan Yang sangat sulit Dan susah Gitu Sama hantu Menemukan pasangan Jadi kita gak bisa Menang asal cowok-cowok Jadi saya ngerti Anak-anak muda Berkolintar Mereka mereaksi Berespon Begitu cukup keras Dengan penyata-penyataan Pasangan Tapi kalian juga Harus paham Kenapa mas Handan Menyampaikan hal itu Karena dia sebagai Orang tua Ada ketakutan Ketakutan di dirinya Ketika Umur Sudah semakin tua Ata sulit Menemukan pasangan Jadi jangan sampai Saya tidak menikah Karena kalau tidak Punya pasangan pun Nanti itu akan Kita juga akan Susah sendiri Ya hidup sendiri Itu gak enak juga Nah itulah Kekuatilan-kekuatilan Orang tua Saya ceritasi dikit ya Ini orang yang Saya kenal baik banget Waktu itu Tahun 2015 Saya masih Komunikasi dengan mereka Dan waktu itu Umur saya 39 tahun lah Ini berbuka Ya sister Itu umurnya Sekarang ini Mungkin sudah Umur dari 56 Dianya sendiri Seumur dia sekitar 51 Mereka cantik Hal ini bagus Tapi bilang Menikah Kenapa? Karena mereka mungkin Di masa mudanya Terlalu Bukan tetap di Atau mereka Tengok memilih Atau ada ketakutan Ya Tidak membuat mereka Sulit Menurut kalian Orang tuanya Sedih gak? Mesti ya Karena artinya Sudah 5 bulan Menikah Jangan sampai Lewat Batas umur Rata-rata Itu kan 27 28 Itu kan Harus menikah Ntar kamu sudah Terkora Tapi anakmu Masih kecil Itu kebanyakan Kepengkhawatiran Orang tua Jadi Kalian yang Berespon Anak-anak Dan tidak terima Dengan pernyataan Mas Anang Harus memahami Disitu juga Dan saya ngerti Kenapa kalian Berreaksi Karena dia itu tadi Ketakutan-ketakutan Kalian Menikah Itu gak gampang Karena banyak Contoh-contoh Pernikahan Yang gagal Jadi Orang tua Dan saya Sebagai orang Yang pernah Muda Jangan lihat Bagaimana Kegengelannya Nampaknya Orang katas Di segitu Dan ketel Tapi kan Kita belajar Beri kegenalan Itu